Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini aku mau kasih tau kalian ya guys Cara untuk mengunci EPS HP kita dan juga menstabilkan EPS HP kita pada game yang kita mainkan guys Dan pastinya cara yang gue bagikan ini tanpa root ya guys ya Dan work di semua Android Jadi buat kalian yang mau tau caranya, kalian simak baik-baik video tutorialnya dan bahan-bahannya yang kalian butuhkan Kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi langsung aja guys, kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi sekarang langsung aja ya guys ya, kita masuk ke tutorialnya Jadi untuk aplikasinya yang kalian butuhkan itu yang ini ya guys ya, aplikasi ini guys Untuk aplikasinya bisa kalian download linknya ada di deskripsi video ini Dan juga aplikasi set edit ya guys ya Nah buat kalian yang belum punya, kalian bisa download dulu di Play Store kalian masing-masing Untuk aplikasi set editnya ya guys ya Untuk aplikasi yang ini kalian bisa download di deskripsi video ini guys Oke guys, jadi disini kalau udah kalian install aplikasinya ya guys ya Jangan kalian buka dulu guys untuk aplikasinya, nanti ya guys ya kita bukanya guys Jadi pertama-tama kalian masuk dulu ke aplikasi set edit kalian ya guys ya Nah kalau udah kalian masuk ke aplikasi set edit kalian guys Untuk di bagian ininya, kalian pilih aja di system table ya guys ya Nah kalau udah disini kalian langsung aja klik plus add new setting guys Dan disini kalian hapus dulu ya guys ya untuk yang ini Nah terus untuk stringnya seperti ini ya guys ya Jangan sampai salah guys User underscore Min Dot Fps Nah seperti ini ya guys ya Kalau udah set change Nah untuk value-nya adalah 60 ya guys ya Nah jadi untuk value-nya guys Sesuaikan dengan refresh rate HP kalian masing-masing ya guys ya Berapa maksimal EPS HP kalian masing-masing guys Nah kalau HP ku ini adalah 60 Jadi disini untuk value-nya aku isi 60 ya guys ya Jadi sesuaikan dengan HP kalian masing-masing guys Kalau udah disini kalian set change aja guys Terus kalian klik lagi plus add new setting lagi ya guys ya Dan disini kita ketikan lagi user Underscore Max Dot EPS Nah seperti ini guys Kalau udah set change Terus disini kita isi lagi 60 Sesuaikan juga ya guys ya Dengan maksimal EPS HP kalian masing-masing Nah kalau udah disini kalian set change aja guys Nah kalau udah selesai guys Disini kalian kembali aja ke home screen ya guys ya Terus for close aja Atau paksa berhenti aja Untuk aplikasi set editnya ya guys ya Seperti ini Nah kalau udah disini kita restart HP kita guys Jangan dibuka dulu ya guys ya Untuk aplikasi ini jangan kita buka dulu guys Jadi kita disini restart dulu guys Untuk HP kita Nah jadi disini gue restart dulu ya guys ya Untuk HP gue guys Oke guys Kalau udah kalian restart HP kalian ya guys ya Disini kalian langsung aja masuk ke aplikasi ini guys Yang udah kalian install ya guys ya Nah ini kita langsung aja masuk Dan untuk tampilannya sederhana ya guys ya Cuma seperti ini aja guys Disini ada tulisan 90 EPS Mode by TG Gaming Tag Jadi disini guys Kalian jangan langsung aktifkan yang ini ya guys ya Tekan activate 90 EPS Jangan dulu ya guys ya Disini kalian masuk dulu ke Layar notifikasi HP kalian di atas ini guys Ke bagian yang ini ya guys ya Sorry guys Nah bagian ini Kalian masuk dulu ke bagian ini Dan kalian geser aja ya guys ya Dan disini kalian klik aja ubah ya guys ya Nah kalau di HP Redmi itu tulisannya ubah guys Jadi kalian ubah dulu Nah terus kalian scroll aja ke bawah guys Kalian cari yang seperti ini ya guys ya Nah yang ini guys Yang ini dari aplikasinya ya guys ya Yang ini guys 90 EPS seperti ini Ini kalian pindahkan aja ke atas ya guys ya Nah seperti ini guys Nah kalau udah disini kalian klik aja selesai ya guys ya Nah dan disini kan belum bisa ya guys ya Disini belum bisa di klik Nah kalian bisa lihat disini udah gue klik Nggak bisa aktif ya guys ya Nah terus disini kalian masuk aja ke aplikasinya Disini kalian klik aja activate 90 EPS nya guys Nah disini kalian dibawa ke tampilan seperti ini ya guys ya Oke guys jadi untuk aplikasinya ini juga sudah tembus sistem ya guys ya Jadi disini kita harus izinkan untuk aplikasinya Nah kalian pilih aja aplikasinya ya guys ya Terus kita izinkan aja guys seperti ini Nah kalau udah disini kalian kembali aja ke aplikasinya Dan kalian klik lagi ya guys ya Di bagian activate 90 EPS nya guys Oke jadi disini udah kita klik ya guys ya Coba kita cek di bagian atas sini dan disini udah bisa di klik ya guys ya Nah disini udah bisa di klik kalian bisa lihat ya guys ya Kalau udah seperti ini udah selesai guys Nah jadi guys disini kan tulisannya 90 EPS ya guys ya enable Jadi sebenarnya untuk EPS nya HP kita itu tetap di EPS kita normal ya guys ya Kalau 60 EPS ya 60 EPS guys bukan menjadi 90 EPS Jadi fungsi aplikasi ini itu cuma untuk menstabilkan EPS HP kita aja ya guys ya Untuk mengunci EPS HP kita Jadi seperti itu guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you Bye